Hari ini kita berada di kawasan Danotoba, juga dalam rangka melihat apakah revitalisasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah berjalan. Kementerian BIPL mendapatkan amanah untuk percantik kawasan destinasi super prioritas di Danotoba ini. Beberapa saat ini kita berada di kawasan Pantai Bebas Parapat yang kita memperindah yang dulunya adalah ruang terbuka dan parkir-parkir yang sampai di sini. Dan saat ini kita coba kita merubah menjadi suatu kawasan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Parapat ini. Ini suatu ruang terbuka hijau untuk bisa digunakan aktivitas masyarakat yang ada di Parapat ini. Selain kita bisa mendapatkan ada tempat untuk view deck, kita bisa melihat di kawasan Danotoba, kemudian kita juga ada skateparknya, kemudian kita ada area duduk-duduknya, serta ada tamannya. Dan di samping itu kita juga ada IPAL yang ada di Parapat ini. Ini juga untuk mengontrol air supaya hasil dari toilet, hasil dari kamar mandi, hasil dari dapur ini bisa kita olah sehingga air tersebut bisa mengalir ke Danotoba dengan kondisi yang bagus, tidak menyemari Danotoba. Selain itu ada juga ruang terbuka publik, itu juga bisa digunakan untuk kita duduk-duduk sebagai plaza terbuka sehingga itu bisa menjadikan untuk nongkrong. Di situ juga ada UMKM juga dan kita bisa memandang lepas untuk kawasan Danotoba tersebut. Terima kasih telah menonton!